Selain beras, minyak juga, nanti mungkin ya Kan anak-anak kecil, anak-anak itu biasanya kalau malam takbiran kayak malam ini gitu Biasanya kan pada teriak-teriak, sekarang juga teriakannya nggak kenceng Suara habis Habis pilpres Oh sudah diserahkan semua suara itu ditukar sama sembako Iya Jadi ini edisi spesial Lebarat Ada ketupat Ada sirop Ini iklan kita Ada panggabalin Yang membedakan pemilu dengan pemilu sebelumnya adalah Pemilu saat ini yang begini-begini sudah jarang Oh dulu kan banyak ya Dulu banyak banget yang pakai gitu Oh yang pakai begini-begini Kayak gitu sekarang malah di istana Di istana banyak Ini panggabalin tadi Iya panggabalin, udah aman Dulu belum aman dia bikin nggak aman dulu biar aman kan gitu kan Jadi itu proses pengamanan diri ya Lebaran bro Iya Ini suara kayak gini nih yang kita kangenin ya Iya suara takbir Orang pada Ini preman segalak apapun Biasanya kalau denger takbir lebaran tuh Kangen keluarga Kangen keluarga Kangen petasan Kereman Oh iya 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 dia inget lebaran sisi-sisi kerasnya ya Petasan Ya kan Motong ayam Oh iya Merebut Oh ini main sarung kayu Selepet Tahłby CHEIME Maanis Kita nyebut lagi loh ini Kedam ini kan Jadi inget lebaran sisi-sisi Tapi ke lebaran kali ini Kayunya ketupap itu Nggak lagi padet Agak aware Tumbos karena beras mahal karena ada kenaikan harga beras iya kan bang sos udah gak ada lagi karena pemidu udah lewat dan kacang lu tau kan kacang tanah kacang goreng kacang bawang itu itu mungkin juga agak alot karena gorengnya juga gak bisa lama minyaknya juga katanya minyak mahal pantesan temen gua sekarang dulu tuh mukanya berminyak bulat balik ke salon sekarang gak sayang minyak mahal jadi kerok buat gue jadi jijik gue selain beras, minyak juga nanti mungkin ya kan anak-anak kecil biasanya kalo malem takbiran kayak malem ini gitu biasanya kan pada teriak-teriak, sekarang juga teriakannya gak kenceng suara habis habis pilpres udah diserahkan semua suara itu dituker sama sembako iya suara hilang, sembako aman nah ini suasana lebaran ini mungkin menjadi berbeda karena di antara lebaran itu ada sidang MK jadi sebelum dan sesudahnya diliputi sidang MK jadi kalo dulu setiap kali mau lebaran itu puasa itu kita sering banget nonton biasanya gue tuh yang sering gue tonton itu biasanya Pak Kure Sihab enak banget denger sekarang sekarang lebih sering kita tiap puasa nontonnya Pak Saldi Isra Pak Soeharto Hoyo Hotman gitu ya jadi agak beda suasananya gue ngeri nih lebaran ini gue dapet gak feelnya nih loh kalo sama Pak Hotman sih kita dapet minimal puasa kita tau kan melahir kesabaran oh iya betul dia adalah penguji dia adalah penguji kesabaran kita semua ya iya kan yang diuji itu 01-03 sebenernya timnya itu kan dan para hakim kan tapi memang gue suka sama Pak Hotman ketika dia tampil itu apa adanya semua yang ada ditampilkan semua yang ada ditampilkan gitu bahkan di sidang MK loh iya dan sekali lagi lebaran ini suasananya akan beda ada mungkin sebagian yang deg-degan karena menanti 22 April oh keputusan MK itu ya keputusan MK itu ya ada sebagian yang jauh lebih deg-degan kenapa? karena sudah hiru pikuk merayakan kalo gak jadi gimana kan gitu kan ada yang sudah ngirim putusan ke India waduh kalo ternyata itu gak jadi parit itu ya yang dihentus ya parit nah kalo sudah sampai nah sekarang lebaran itu besok-besok atau kan besoknya lebaran ya sekarang terbihiran mereka open house gak ya? open house open house enggak maksudnya ini open house kita ngomongin open house open house apa para calon-calon pejabat iya biasanya gini setelah kemarin open berangkas itu biasanya selalu di akhirin dengan open house open house oh nanti setelah lebaran baru open beo lagi iya semua kan kalo kuasa kan gak boleh open house itu maksudnya membuka pintunya untuk bersilah turahmi yaa itu yang bener saat itu karena ada juga loh open house politik open house politik khusus pertemuan-pertemuan politik pertemuan politik karena nanti menurut gua lebaran kali ini ini ucapan selamat lebarannya gak salahnya biasanya nanti kalo kan ada kecurigaan misalnya ya dateng nih ini kalo kita biasa lebaran biasa ketua parpol ketemu pak siapa lah pak prabuo misalnya nih jampret jika pak prabuo ngomong pak ketua minah edin walfajin taruh lho pak ini mau minta maaf kursi saya dikurangin ya ke kabinet gitu ya ada kecurigaan ada kecurigaan jadi gak kalo kita ketemu temen kita nih di studio ini ketemu eh bro udah selesai habis itu ngomong yang lain tapi lebaran kali ini akan berbeda iya setiap kata-kata minta maaf minta maaf akan di iya akan ada drama sedikit ini apa ini contoh misalnya lu pak anis gua pak suri apaloh misalnya ini lebaran iya iya situasi nih situasi ini kayak gini situasi abis pilpres ya iya lu dateng ke rumahnya pak suri apaloh iya assalamualaikum betua walaikumsalam minal id walaikumsalam saya yang minta maaf oh saya waduh saya sebagai orang tua sebentar pak sebentar ya minta maaf dalam konteks apa ini ya banyak hal yang pertama tentu pertemuan kemarin iya bapak mau melitir iya jangan cuma sama saya yang minta maaf sama siapa dong sama semua pendukung bapak juga banyak banget dong itu contohnya jadi minta maaf kali ini akan berbeda berbeda suasananya lain lagi misalnya lu mas gibran misalnya nih lu gua mas hasto oh mas hasto kan gak ada barang mas hasto gak ada barang yang lain misalnya siapa ya oh siapa yang paling penting adalah lu caimin gitu iya dengan siapa kakaknya kakaknya yang menteri yang menteri yang berbeda yang lalu dateng misalnya dateng nih kira-kira nih kita berimajinasi nih iya dateng misalnya nih pak jokowi ke bumega di depan tekumar gitu ya buku gerbang ini 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 pak jokowi ini gibran misalnya ada bumega disitu iya misalnya nih iya tapi setidaknya semua yang ketemu lebaran akan dianggap sebagai ada koalisi politik oh iya misalnya nanti pak prabu ketemu bumega wah itu media rame banget pasti rame ini karena padahal kan pertemuan biasa kan dan gak ada masalah itu beliau-beliau tuh gak ada masalah iya kan gak ada masalah secara ini kan gak ada kan gak ada masalah orang akan bilang wah pdi akan merapat ke prabu pasti gitu kan wah ini nih nih ada akan ada asung-asung seperti itu iya iya pasti isunya kan kayak gitu tuh iya misalnya ada lagi eee gibran ketemu noel misalnya misalnya yaudah biarin aja kada itu hahaha gak ada isu gak ada isu noel ngapain ngisu kan tapi yang akan epic adalah ketika permadi ketemu siregar aha isunya apa itu eh gak enak ya kita manggil manggil apa namanya marganya ya denis siregar ketemu permadi gimana lebarannya permadi abu janda ya permadi abu janda iya pasti dia nanya kan lu kok lebaran ah deni nanya nih lu kok lebaran sekarang anak-anak kecil gak dibagi-bagiin oh gitu iya dong kan kemarin udah gue kasih iya 50 juta wah itu titipan titipan kepada yang berhak hahaha eh permadi krejiris gak eh gak terlalu dia krejiris bener tapi gak terlalu rits hahaha buktinya masih minta gocap ya nah inilah suasana lebaran ini yang mungkin agak berbeda kita bisa melihatnya dari kacamata politik iya atau dari kacamata ya kita kan lucu-lucuan aja iya kan oh iya 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 sekarang gimana kalo misalnya nih ada dua orang ketemu nih yang satu namanya ekoku tadi ketemu podari hahaha 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 eh gak hahaha kalo pak Jokowi lebaran sama keluarga besarnya gak? iya lebaran lah tapi kan pertama kan keluarga kecil dulu kan keluarga intinya dulu keluarga intinya anak-anaknya ada ada iya iya jadi lebaran itu dengan calon wakil presiden oh iya dan juga mungkin dengan calon bupati Boyolali calon wali kota Bogor calon wali kota Bogor kemudian juga tokoh nasional tokoh nasional dan juga calon padang itu loh calon bupati Sleman oh pasti banyak loh calon-calon disini tuh oh itu itu rewini pejabat kayaknya ya calon pejabat pejabat dan calon pejabat memang kan suasananya beda suasana ya suasana yang namanya calon ya betul 10 tahun lalu kalau Pak Jawa kumpul itu kumpul keluarga presiden keluarga presiden Guyuk kalau sekarang mungkin sudah beda suasananya berkumpul dengan para pejabat iya kan walaupun keluarga itu pejabat-pejabat calon pejabat kalau misalnya mau minal aizin ya pejabat ya mohon izin bapak minal aizin eh tunggu dulu saya cek dulu di daftar protokoler saya apakah sudah waktunya oh ada nomor 4 belakangan ya yang belakang dulu nomor 3 gitu dulu oh iya karena protokoler iya kan itu kalau open house versi pasti kalau para pejabat tuh open house nya nggak minal aizin wafaya siap salah bapak oh siap salah kadang-kadang udah pasti salah udah pasti salah karena bawahan salah bawahan pasti salah menteri salah presiden nggak dulu kan gitu ya iya iya pokoknya apa dia bilang nggak ada visi misi menteri adanya yang ada kesalahan menteri oh iya betul presiden nggak gitu loh presiden kok salah hahaha udah agak pinggir ya hahaha lu marah-marah juga hahaha tapi studio kita nih lebaran gini doang nih ya iklannya cuma ini oh cuma gini memang yang peduli cuma merah doang gini ya yang bening udah nggak peduli lagi kayaknya padahal ini koko pandan loh koko pandan tapi kok merah ya ini salah ini loh memang yang banyak dipandang oleh para koko-koko tuh yang merah kan nggak kan hahaha koko pandan kan merknya koko pandan iya ini kelapa kelapa kan harusnya iya ini kan kelapa dengan daun pandan harusnya agak hijau-hijau gitu iya tapi biasanya yang ini oh kelapa kok merah ya biasanya yang jadi kepala tuh merah ini sebenernya iklan nggak sih oh iya betul bukan iklan ini gua bawa dari rumah hahaha kok maksudnya gini dari kacamata politik open house itu kira-kira bisa mempengaruhi kebijakan iya nih 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 contohnya nih gua nih ketempat RT gua gua nunggak buang sampah sekali itu sebulan tuh tempat gua 70 ribu buang sampah terus lu? gua dateng dulu dong pak RT minan Aydin dulu minan Aydin cium tangan bolak-balik eh keliru gue RT ya geseh baru pak RT nya mohon maaf pak mohon maafkan semua kesalahan saya pasti pak RT bilang sudah kosong-kosong kosong-kosong dari nol saat oh termasuk uang sampah pak baru dia kaget kok sampah lu kaget ya yaudahlah nggak apa-apa diartnya gua bisa begitu bisa berarti sama dong nanti ketika misalnya para capres itu Prabu mas ganjar panis ketemu pak minta maaf lahir batin kosong-kosong ya oh semua oke oke habis lu ulang waaah kosong-kosong semua yang nol lagi feeling gua ya mereka berarti itu nggak ada masalah yang lain yang nggak ada masalah kan mereka kan ibaratnya bertarung-bertarung aja kan sehingga ketika proses pengen maafkan jauh lebih ringan oh jadi ya jadi nih tafsir politiknya terhadap sidang MK dikaitkan dengan idul fitri itu kalau diputuskan misalnya pemungutan suara ulang sebetulnya itu adalah keputusan idul fitri kembali ke kembali ke nol kembali ke fitrah kembali ke fitrah fitrah demokrasi kita adalah berdemokrasi yang benar iya tidak banyak intervensi pemerintah kayak gitu-gitu kan iya 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 berarti kalau memang kemudian MKN memutuskan pemilu ulang iya itu berarti kembali ke nol berarti MK sudah kembali berarti juga dikembalikan ke Solo iya betul iya kan memang asalnya dari sana MKN juga akhirnya dibahas kan bermasalah lalu kemudian Pak Jokowi dikembalikan sebagai presiden presiden tidak menjadi timses timses gitu loh kembali ke fitrah kembali ke fitrahnya masing-masing ini gua sepakat dengan ini ini feeling gua juga itu kembali sebagai capres capres karena kan sudah sering iya dia harus mengundurkan diri dari menteri kemudian jadi capres begitu juga mengundurkan diri dari menteri kan sudah jadi semuanya clear kembali ke fitrah iya dan Bansos kembali untuk kepentingan memang rakyat yang memenuhkan nah karena yang perlu Bansos itu rakyat bukan penguasa iya iya ini mengembalikan sesuatu yang memang sudah harusnya ada disitu makanya itulah makna idul fitri politik bro misalnya Pak Jokowi wajib mendatangi Bumega biar kembali ke fitrah ini yang kita tunggu sebenarnya iya dong ketika kemudian Bumega mengumpulkan kembali para guru bangsa di rumahnya kan iya 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 di situ ada Pak Jokowi ada Pak ada Kiai Ma'ru iya kan dan juga mantan-mantan presiden kumpul semua di aduh kuyuk sekali sebagai sebagai orang yang lebih muda iya yang kedua dia pernah diamanahkan atau dicalonkan siapa? Pak Jokowi? iya 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 oleh Bumega kan oleh partainya Bumega iya wajar dong kalau dia kembali karena lebaran juga lebaran juga momen untuk berterima kasih nah benar 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 7 atau 8 kali di backup dibantu Bumega untuk nah iya kan gitu anaknya menantunya iya kan iya iya bu mungkin saya tidak pernah sempat mengucapkan mungkin kemarin kemarin saya hilang saya lupa saya lupa lupa kok sering hahaha tapi gue yakin Bumega enggak Bumega pasti beliau sebagai seorang ibu bangsa udah lah forget it gitu lupakan tapi nolnya diulang oh oh gitu jangan sampai tercederai gara-gara hanya hilap itu tadi demokrasi dan juga hubungan baik bener jadi sebetulnya ini momentum loh buat semua ya Farid kembali lagi iya ketimbang kayak gini ketimbang gak jelas di Jakarta kan udahlah jadi sosmed di Solo kan gitu kan iya 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 terus kayak gitu-gitulah semua kembali kepada fitrahnya dan kita juga tahu bahwa momen idul fitri ini harus kita kembalikan menjadi bener-bener idul fitri iya menjadi kesucian itu bener-bener ada nah bukan setelah idul fitri nanti banyak kebencian bener beter gak? jangan sampai ya setelah idul fitri nanti ada idul silvia idul rini idul apa banyak banget bro dan si ada idul anak betawi itu itu idul tapi gini ya tentunya kita ngucapin selamat lebaran buat teman-teman semuanya selamat lebaran buat semua silahkan komen yang jelek-jelek gak apa-apa kita sudah memanfaatkan kita sudah maafin iya bahkan komen yang paling jelek kita sudah maafin duluan dan jangan lupa boleh komen tapi tolong tonton kita sampai habis minimal 6-7 kali setiap kali menonton iya kan? jangan kejunjung banget yaudah yaudah mina aidin bapak aidin selamat raihubat ini selamat lahir batin nindah maaf buat semua tak kontrol tak kontrol tak kontrol tak kontrol terima kasih